Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bitrah selamat berjumpa kembali sahabat ikuti pengajian ini dari awal hingga akhir karena ini dua-dua khusus jika kita tidak mendengarkan tidak menyimak secara utuh dikhawatirkan ada keterangan-keterangan yang terpotong sehingga menyebabkan kita belum bisa maksimal dalam mengamalkannya sahabat bitrah ikuti selalu pengajian dari beliau Profesor Doktor Kiajab Rofur dari Pondok Pesantres-Nantaracat Pak Ceren ngomongan tentang doa wirid dibaca tengah malam setelah itu tidur dan rasakan kehebatan di pagi harinya seperti apa penjelasannya kita semua bersama pengajian disampaikan beliau Profesor dokter Kiajab Rofur Pondok Pesantres-Nantaracat Pak Ceren ngomongan selamat berikuti selamat mbak disolahin setengah ewan bagus kelakuannya annaman saat temennya wongkoro agama jaman al-adat al-malkurnya hitungan kandeng terang nopiro papang puluh siji sabane wongsi moco surat yasin ping papang puluh siji min huiridah hiri kalamin tanpa dilebuni kata-kata moco sampe kecampuran kata-kata lio wilqur'an in dalem Qur'an surat yasin surat yasin tog berkan ayat lio belo ju pinggiro patang puluh lalu caranya sampe ngadek wika olin dojo ngakek caranya kejap wadu iji yang iji mana wakata lam raktek noman bidu ail adi klan dungo kan bakal tekopo dikru merang nodungo maripeng patang puluh dungo bakdata mamil adat sausih sempurane hitungan al-makur maripocopeng patang puluh siji wana malam turu sopaman wajadah mongkon nemu niman maafako tau ing belonjone man tahtaro jenung isore si raiman sipon keren mahe sama ngepengin nopo gudodoh gudoh ngebinaku mratek ngeki oleh akik sungi sa lemari keris biru-biru toko kakike caran nih mereka mu nore mali sebenarnya pisak pas mojo ngatik Dulu bangunan yang sepi, diopongi menyang. Saya mau coba selesaikan ping patang puluh sisi. Semacam itu, niatnya jangan lupa keris-keris pada teko. Mari saya menurutkan itu, saya mau bantal. Duh, kerisis teko. Tukang kemasin itu, saya mungkin diopongi di belakang malam. Saya nunca simpen. Kemudian dulu saya yang mau coba hal-hal. Sepanjarnya, menganan-ganan sampai duluan itu. Mereka ada di sisi, saya momentan kemasin ini. Pak Uji jaman kapan nih jaman turun-turun coba itu ini segi aneh 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 duit kecil ya duit itu ngorong-ngorong bisa bantar itu buka lho waduh Aul Malkut udah dungo kandeng janjik noh dikrihi kelawan dike dungo dungo niki Allahumma hu Allah ingkana rezeki lamun ono ku rezeki kulafi sama iku in dalam wangit faanjimu ku ngedunakan nyerahu in rezeki kusti nik duit kulatan rezeki kulatan wangit donakan kusti wawingkana lalaman ono rezeki kulafi adu ono jururin bumi fakrut mongko ngetok no jenang uing rezeki nik tam lepetin bumi saman dalakan kusti wawingkana lalaman ono rezeki kulafi mongko nge orang yang segoro fatwi mongko munculah kenjerni anu in rezeki nik tam suhkor saman uncul noh kusti wawingkana lalaman ono rezeki vaikta ni ku ahtu mohon jauh inggriski wain kanal monoreziko riba nipuparek fayasih mungkin gampang menjauh inggriski wain kanal monoreziko di lalu sipik fakasih muka ngakeh no sirus nandu inggriski wain kanal monorezki hasil kakeh fahamin muka gampang nandu inggriski wabarikmu diparing barokan nani datengku lofiin dalam rezeki wazukmu diparing rezeki nani ingkul min haisu akhtasib sungguh sekiranya ini mampu ngirongir mampu gampangani wamin haisu lah akhtasib sekiranya orang nyono-nyono kena mampu kula kena rizkon rizki halalankang halal peyibankang pekus wudnyatun wangkum liendir wudhakon sahan ngubarokan sok soan ngorokai fiin dalam rezeki nani kaman sok soan gampang nani maleng ma'lonio hapa layakun shenggora honori ahadin ketyung suci min khoro ki kakso ngomakhluk Aliyah datang kurufi inal merizki minnah apa kanu grapo peparing sekak butuh dikari uang lio Wajah al-mukim datu sa genjen yang nyadi ing tangan kulo Uliah ing tangan luhur tangan ngemai Tangan luhur bil ito kelawan paring Walah tajak al-mukim datu sa genjen dengan nyadi ing tangan kulo Suflah ing tangan ngisur Uliah istiqahat ngejaluan Inna kaalaku diserengkodir Ini mrapek nobiyan iku Mereka marisubu tak wajah yasin Pengbisaan pengteluklan Iki dungo sing wajib Semen wajah cik Misu datu yang suke sama Gidungo ni Melesaiki semen wajah Nesu benwari subuh Mereka marisubu surat yasin Cik sepisan ga apa-apa ga usah petang wajah siji Ini isu petang wajah siji Ya monggo dimangani nganggur Nanti isu dungo-dungo bongso ini Semen laku ni Semen praktek no Semen pahsani Ini pahsani ga pitung dino telung dino Mereka surat yasin Ngeceber doang patang wajah siji Ngekean Ngeceber doang patang wajah siji Ngeceber doang di tengah apal Gini tahun ngecek no Tahun piro yoh Gak salah Ya tujuan satu Tujuh dua Ini coro jauhnya jelas kabe Ngeceber doang Cik dati kiai cik suge duit Cik dati kata permohonan Itu caranya gitu praktekno Pungung saman sepengangguran Pengangguran di wajah Artinya di jilindrenol Sempaling mandi subuh Mandi salat subuh Mojo curah di asin Dungo iki di wajah Gile nganan Ini mojo gak tahunan Mojo iki kemai suge Saigi suge ya Sempaling pahsani Ngeceber doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mitra Demikian tadi telah kita kutip bersama Pengajian dari beliau Profesor Dr. Gia Jablofur Dari Peno Pesan Teresman Teracat Pak Jiran Lombongan Semoga berkah bermanfaat Silahkan diamalkan Sahabat semoga dikabulkan Niat baik kita Selalu diberikan rezeki Yang melimpah Berkecukupan Tanpa kurang satu apapun Silahkan diamalkan Dan di-share kepada sahabat Keluarga Orang-orang terdekat Anda Karena mereka juga mendapatkan Kemanfaatan dari Pengajian ini Semoga menjadi Yang berjaria Buat kita semuanya Sekarang dari kami Mohon maaf Bila ada khilaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!